Kita ke sorotan lain saudara, pasca kebakaran yang terjadi di lantai 5 Mall Ciputra di Grogel Petamburan Jakarta Barat saat ini tutup untuk sementara waktu mulai Jumat siang. Penutupan Mall Ciputra di Grogel Petamburan Jakarta Barat pasca kebakaran diberlakukan sementara mulai hari ini. Namun informasi penutupan mall diberikan pengelola mall secara mendadak sehingga banyak karyawan tenan baru mengetahui saat masuk kerja dan banyak karyawan menunggu di luar halaman mall. Harusnya sih diinfo, cuman mungkin dari manajemen ini udah info juga ya dari Instagram atau gimana. Mungkin banyak yang belum tau juga karyawan sininya jadi udah buat mastiin juga kan tokonya gimana. Akhirnya sekarang gak bisa masuk mas untuk kerja-kerjaan? Belum bisa masuk sekarang. Belum atau mungkin akan bakal masuk atau gimana? Infonya masih nunggu, patah lagi investigasi dulu. Setelah ada info lanjut baru. Masuknya belum tau apa-apa. Oh belum tau. Bisa jadi hari ini diliburkan atau gimana nih mas? Belum tau juga. Kebakaran terjadi di Mall Ciputra yang berada di kawasan Brogol, Petamburan, Jakarta Barat, Jumat Dini hari tadi. Pembadan api ditemukan dari lantai 5 area Kujua Serah dan berembet ke toko buku di lantai 6 pusat perbelanjaan. Kepulauan asap yang tebal juga membuat para penghuni hotel yang berada di satu area dengan mall dievakuasi. Pertugas pemadam kebakaran mengerahkan lower untuk mengeluarkan asap agar bisa masuk ke lokasi untuk melokalisir api. Menurut Kasiops Damkar, Jakarta Barat Syafrudin, api berhasil dipadamkan 2 jam dengan ekstra pemadaman. Pemicu kebakaran diduga berasal dari kebocoran selanggas, salah satu tenen di Pujasera Mall, sehingga terjadi kebakaran. Sementara obyek yang terbakar adalah kafe di lantai 5 dan tempat musik di lantai 6. Yang terbakar restoran saja atau apa saja Pak? Untuk lantai 5, restoran. Untuk lantai 6, tempat musik yang baru lapor. Berarti ada kontra letri listrik atau gimana? Ya, mungkin ada suara pembojoran. Tidak setelah pasir yang bisa. Jadi untuk proses penyebab terakhirnya itu dari pihak yang berwajib. 16 unit truk pemadam dan 80 personil Damkar, Jakarta Barat, akhirnya berhasil padamkan api di area Pujasera Mall. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kasus kebakaran di Mall Ciputra, Jakarta Barat ini ditangani tim Polsek Tanjung Duren. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta Barat.